Intro Warga yang tergabung dalam forum masyarakat Bandar Dewa mendatangi gedung DPRD Tulang Bawang Barat meminta untuk segera mengambil sikap dengan mempertemukan pihak yang merasa berkeberatan terhadap klaim masyarakat Bandar Dewa atas tanah seluas kurang lebih 50 hektare di wilayah Tiyuh, Candra Kencana, Mulia Kencana, dan Mulia Jaya. Forum masyarakat ini mengaku terpaksa datang ke DPRD karena mendapat tekanan dari ratusan warganya yang ingin berangkat ke gedung DPRD untuk meminta kepada wakil rakyat menjadi penengah sengketa LSD yang sudah puluhan tahun ini. Warga telah mengirimkan surat kepada anggota Dewan sebelumnya terkait hal ini. Namun belum ada tindak lanjut. Kami dari Tiyuh Bandar Dewa, saya selaku dua forum dan Kepala Tiyuh Bandar Dewa, Pakil Tua, Kemurus Forum, Kepala Dusun Tiyuh Bandar Dewa hadir di sini dalam menanyakan surat kami dari Tiyuh Bandar Dewa ke Ketua DPRD Kepala DPRD Tulang Bawang Barat karena surat kami masuk, kami minta bantu mediasi permasalahan panah LSD Tiyuh Bandar Dewa yang berada di wilayah Mulyo, Jaya dan Mulyo. Ruslan, anggota DPRD Komisi A yang menerima rombongan yang berjumlah 10 orang tersebut mengatakan hingga saat ini secara resmi belum menerima surat disposisi dari Ketua DPRD untuk menindaklanjuti surat permohonan mediasi yang dimaksud oleh forum masyarakat Bandar Dewa tersebut. Surat itu sudah lama masuk kalau mereka tidak dipanggil. Jadi saya selalu ketua puisi akan melanggaran ketika surat yang masuk itu sudah ada disposisi dari Ketua. Jadi tidak ada satu permasalahan jadi bagaimana pun juga kita selalu kuat dari rakyat selalu menampung apa-apa aspirasi mereka kita berjuangkan, kita laksanakan. Ahmad Sobirin melaporkan untuk Lampos TV.